100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Selangor pening kepala, untuk pilih pengganti penjaring terbanyak mereka. Ife Dayo Olu Segun yang sah berpindah ke Melaka United. Mencari penyerang klinikal seperti Ife Dayo, perlu penelitian yang rapi. Jangan mudah terpedaya dengan rekod di liga lain. Penyerang yang dibawa juga perlu sesuai dengan gaya bermain selangor. Nama sebelum ini dikaitkan adalah Heberti Fernandes. Penyerang klinikal di liga Thailand, Heberti sah tidak mahu ke selangor. Dia setuju terima kontrak lanjutan, dari klubnya True Bangkok United. Selangor juga dikatakan, mahu serap penyerang di liga Malaysia. Antara calon disebut ialah Kipre, Kepah Sherman dan Jordan Mintah. Jordan Mintah ada dalam perancangan terengganu musim depan. Kepah Sherman dan Kipre pula, belum sah tinggalkan pasukan Kedah. Antara penyerang baru yang dikaitkan. Selangor masih memburu penyerang dari liga Thailand. Pertama ialah Dennis Murillo dari klub Chonburi. Masih berumur 28 tahun, Dennis bermain di Thailand sejak 2016. Sejujurnya, rekod Dennis tidak konsisten. Dia hanya cecah lebih 20 gol pada musim 2020. Dennis juga masih ada kontrak sehingga Mei tahun depan. Seterusnya, Van Derli Dias atau dikenali sebagai Derli adalah pemain Ratchaburi. Telah berumur 33 tahun, masalah Derli sama dengan Heberti, pemain jangka pendek. Bekas pemain liga utama Portugal, malah pernah sertai Benfica. Dia juga akan tamat kontrak sehingga Mei tahun depan. Dengan 9 gol dalam 15 perlawanan musim ini. Ratchaburi dilihat sukar untuk lepaskan Derli pada tengah musim. Selangor dikatakan akan bawa masuk dua pemain Jordan. Seperti diketahui, pemain tengah Baha Abdurrahman yang berumur 34 tahun. Dia adalah kapten pasukan Jordan. Baha dibawa masuk untuk ganti Manuel Conrad. Manakala seorang lagi, pertahanan tengah Yazan Al Arab yang masih berumur 25 tahun. Dia adalah pertahanan utama Jordan dengan 26 penampilan. Kontrak Yazan juga akan tamat akhir tahun ini. Jika betul ini berlaku, Yazan adalah pertahanan pertama dari Arab untuk Selangor. Selepas pertahanan Luqnan Rames Dayuk. Dalam perkembangan lain. Kedah sah lepaskan Renan Alvis, Anumatan dan Rabi Ataya. Merugikan apabila Kedah lepaskan Renan Alvis. Walaupun baru dilepaskan. Renan telah dikaitkan dengan perpindahan ke Melaka United. Melaka juga telah sah lepaskan Yan Suk Won. Jika betul, Yan Suk Won dikatakan akan ke Kedah untuk ganti Renan Alvis. Ini adalah pemain pertahanan Korea kedua, diambil Kedah sejak Bang Sung Hwan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!